Assalamualaikum, terinspirasi dari jajanan viral stiklorbin yang aku buat 3 bulan yang lalu Kali ini aku buat jajanan yang gak kalah larisnya Jual depan sekolah maupun depan rumah, insya Allah laris manis Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya ya Terima kasih Langsung aja siapkan 50 gram daging ayam yang sudah direbus Kemudian disuwir seperti ini Tambahkan 1 sendok makan kecap manis Aduk sampai tercampur rata Kemudian sisihkan Lalu siapkan 200 gram sawi hijau yang sudah dicuci bersih Sawi hijau kayak gini harganya di tempat aku 2000 rupiah aja ya Ini pun belinya di warung terdekat Kalau belinya banyak pasti harganya jauh lebih murah lagi ya Nah ini langsung aja kita iris tipis seperti ini Iris kecil-kecil aja atau sesuai selera juga gak apa-apa Ini kita sisihkan dulu Siapkan bakso warisan seperti ini Siapkan bakso warisan seperti ini Sampai selesai Untuk bumbunya siapkan 3 siung bawang merah 3 siung bawang putih 2 ruas kunyit 1 ruas jahe Dan 1 sendok teh ketumbar Ini biar cepat kita haluskan dengan blender aja ya Lalu tambahkan 50 ml air Blender sampai benar-benar halus Atau kalau teman-teman gak punya juga boleh diulek ya Setelah halus langsung aja masukkan ke dalam wajan yang sudah ada minyak panasnya sedikit Ini kita tumis Jangan lupa blendernya dibersihkan ya Supaya gak mubazir Tambahkan 1,4 sendok teh merica bubuk Setengah sendok makan garam 1 sendok makan kaldu ayam bubuk Setengah sendok teh mecin Dan 1 sendok makan gula pasir Tumis sampai harum Tambahkan 2 lembar daun jeruk Kemudian masak sampai airnya menyusut Kemudian disisikan Siapkan mie kuning kering Seperti ini aku beli yang murah aja Yang paling murahnya Ini satu pakaian gini Harganya 10 ribu rupiah di darahku Dan kali ini kita pakai 400 gram mie kuning kering ini aja ya Jadi jangan semuanya pakai 400 gram aja Yaitu 5 keping atau separuhnya Nanti separuhnya lagi bisa kita bikin jajanan apa lagi gitu ya Nanti teman-teman tungguin aja kreasi dari kami Nah ini kita ambil dulu 5 keping Sebelumnya aku sudah siapkan air yang mendidih Langsung aja masukkan mie nya Jangan lupa nih kita belah dulu Supaya mudah untuk kita masukkan ke dalam panci Ini rebusnya jangan lama-lama ya teman-teman Kita rebus biasa aja Nah biar nggak lengket Kita masukkan 2 sendok makan minyak goreng Ini kita aduk terus Rebus sampai matang Jangan ditutup ya Ini kita aduk-aduk terus aja Sampai matang seperti ini Kemudian disaring airnya Kalau sudah dingin bisa digunting-gunting Seperti ini gunting pendek-pendek Supaya nanti mudah ya Dimasukkan ke dalam cetakan Ambil baskom besar Kemudian masukkan mie yang sudah dipotong-potong Langsung aja masukkan bumbu kuningnya Jangan lupa disisikan ya Daun jeruknya Kemudian tambahkan 4 butir telur ayam Masukkan suwiran ayam kecap Kemudian masukkan juga irisan sawi hijau Tambahkan 100 gram tepung terigu Aduk dulu ini sampai tercampur rata Kalau dirasa kering nanti kita bisa tambahkan talur ayam lagi ya teman-teman Supaya nanti hasilnya maksimal Karena adonannya terasa masih kering Disini aku tambahkan 1 butir telur ayam lagi Supaya nanti adonannya lembab dan bagus nanti nyatu ya dalam cetakannya Ini aduk lagi sampai tercampur rata Kemudian masukkan irisan bakso Aduk lagi sampai tercampur rata Pastikan baksonya terpisah ya dari irisannya Jadi jangan sampai menggumpal-gumpal Siapkan catakan es loli seperti ini Biar nggak lengket Langsung aja kita oles dulu dengan sedikit minyak goreng Dioles-oles seperti ini ya dengan minyak goreng Hati-hati jangan sampai ada yang kelepasan Atau ada yang kelupaan Nanti bisa nempel ya teman-teman Nanti dicetakannya susah dilepas Jadi pastikan harus benar-benar keoles minyak goreng semuanya Supaya makin harum adonannya Tambahkan 1 batang irisan daun bawang Aduk kembali sampai tercampur rata Siapkan stick ice cream seperti ini yang panjang Masukkan adonan ke dalam cetakan sedikit demi sedikit dulu Sambil dimasukkan baksonya ya Jangan lupa Isi per lubang cetakan isi 2 bakso ya teman-teman 2 irisan bakso Nah ini kita masukkan Isi 3 per 4 cetakan aja ya Jangan sampai penuh-penuh banget Nah seperti ini Kemudian ditekan-tekan sampai padat Pakai jari gak apa-apa ya teman-teman Jangan lupa jarinya dialasi dulu dengan plastik Supaya nanti tetap higienis ya Pastikan sampai benar-benar padat Kalau sudah padat seperti ini Langsung aja kita masukkan stick ice creamnya Kita tancepin seperti ini sampai ke dasar Tancepin stick ice creamnya Jangan ngambang ya teman-teman Pastikan sampai ke dasar cetakan Supaya nanti pas diangkat itu Gak lepas ya Benar-benar nempel Kalau kukusannya sudah panas Masukkan cetakan Disini muatnya cuma 3 cetakan aja ya Gak apa-apa Inilah bisa langsung aja kita tutup Pasang api besar ya teman-teman Tutup Kukus selama 20 menit Pasang api besar Jangan dibuka-buka ya Nah seperti ini sudah 20 menit Bisa diangkat Dan kita kukus semua adonannya Sampai selesai ya Jangan lupa dioles dulu Dengan minyak goreng sebelum dikukus Gak butuh waktu lama Dan gak harus nunggu dingin Ini panas-panas Bisa kita langsung cabut adonannya Dari cetakan Nah seperti ini terlihat Masih berasap ya teman-teman Ini buktinya masih panas Kalau masih ada yang susah Ini jangan dipaksa ya teman-teman Pelan-pelan aja kita bukanya Biar nanti hasilnya bagus ya Stiknya gak lepas Dari adonannya Jadi gak harus nunggu dingin dulu ya Jadi panas-panas pun Kita sudah bisa buka Karena tadi kita sudah oles Cetakannya dengan minyak goreng Kalau sudah dingin Ini bisa kita simpan Di dalam box Atau wadah yang ada tutupnya Seperti ini Jadi bisa buat Frozen food juga ya Jadi buat teman-teman Yang buatnya banyak Tenang aja Ini bisa kita simpan Untuk keesokan harinya Simpan di dalam kulkas Atau di dalam freezer Juga bisa Jadi gak perlu Takut basi lagi Kalau mau langsung digoreng Juga bisa ya Masukkan ke dalam Minyak goreng Yang sudah benar-benar panas Gorengnya pun Gak butuh waktu lama ya Teman-teman Sebentar aja Ini bisa sambil Dibolak-balik Supaya warnanya Bagus Nah warnanya Sudah berubah Warna seperti ini Bisa diangkat Dan ditiriskan Nah ini dia Stick mie ayamnya Siap untuk Dinikmati Ini aku gorengnya Sedikit aja Supaya dimakannya Anget-anget Untuk jualan Secara online Maupun jualan Di pinggir jalan Biasanya Kita bikin Versi banyak ya Teman-teman Ini Langsung aja Kita siapkan Mika Versi panjang Kemudian Isi 5 Stick mie ayam Seperti ini Kita susun Yang rapi Nah ini Kita bisa jual Dengan harga Seribu Perpisnya ya Teman-teman Karena ini Bahan bakunya Murah banget Nah langsung aja Untuk Saos dan mayonisnya Kita masukkan Kedalam plastik Ukuran 7x15 cm Supaya Irit plastik Disini Kita masukkan Mayonis Dan saus sambal Secara bersamaan Kalau dijual Online Seperti ini Kan ada Topping mayonis Dan saus sambalnya Ini bisa kita jual Untuk Satu mika Yang isinya Stick mie ayam Isi 5 piece Bisa kita jual Dengan harga 7.000 rupiah Ya teman-teman Nah ini Saus sambalnya Kita masukkan Kurang lebih Setengah Sendak makan aja Cukup Ini langsung aja Kita buat gelembung Kemudian Diputar-putar Ikat yang rapi Dan kencang Jadinya lucu banget Kayak gini ya Dalam satu plastik Ada dua warna Yang berbeda Tentunya Lebih irit plastik ya Nah seperti ini Jadi terpisah ya Untuk toppingnya Ini kita bisa Masukkan ke dalam Mika Langsung aja Seperti ini Kemudian Di staples Ini bisa kita jual Dengan harga 7.000an ya Teman-teman Isi 5 piece Atau jual Sesuai dengan Bahan modal Di daerah Masing-masing Untuk dijual sekolahan Pakai saus encer Aja ya teman-teman Untuk meminimalisir Modal Walaupun pakai Saus encer Tapi karena dijual Seribuan Anak-anak Udah seneng Banget ya teman-teman Ini aku contohin Pakai saus kental Dan pakai Mayonnaise Supaya hasilnya Mewah Rasanya pun Enak banget Ya teman-teman Sumpah enak Ada ayam Sewirannya Kemudian ada Baksonya Kemudian ada Minyak Bumbu kuning Nyatu Dari modal Kurang lebih 33.000 Dapat 53 piece Modal per piece Jatuh di 622 rupiah Jual seribu Udah untung Banget kan Selamat mencoba Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh